Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Raiz Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kelubukan di HSR Wheel Nah, kali ini gue lagi ada di detail box Bareng sama mas Gali, apa kabar mas? Baik guys Oke, jadi detail box ini Ini gue sekalian mau kasih tau nih sama temen-temen Terutama buat kalian Yang baru beli mobil Awalnya tuh gue cuma main doang kesini Gara-gara mau cuci mobil doang awalnya Terus cerita-cerita Sampai akhirnya kepikiran Wah ini kayaknya gue harus bikin videonya nih Tentang hal ini nih Terutama buat kalian yang baru beli mobil Baru nih, jangan sampai Beli mobil baru, gak lama Abis itu mobilnya keliatannya kusam dan Gak enak diliat ya Gitu istilahnya Oke, nah sekarang gue mau tanya dulu nih Mas, detail box ini sebenarnya apa sih? Apa ya? Detail box itu yang pasti auto detailing center Hmm Tempat perawatan mobil lah ya Salonnya mobil ya? Salonnya mobil lah Salonnya cowok Ya para pencinta-pencinta otomotif Yang memang punya atensi khusus terhadap detail Ya kita coba fokusin di arah situ sih Oke, udah berapa lama sih mas detail box ini di Indonesia? Di Indonesia Detail box itu udah 8 tahun Wow, 8 tahun? 8 tahun Gak berasa sih Gak berasa ya? Gak berasa, detail box udah 8 tahun Cuma emang kebetulan Kita nih di lokasi yang baru Kita baru banget tindah ke sini Baru 3 bilangan Oh, ini ada alamatnya di bawah sini Kalau teman-teman mau dateng Oke Berarti memang pasti berangkatnya lu juga gara-gara hobi-mobil juga? Hobi-mobi Iya, hobi-mobi Hobi-mobi dan gak pengen nih ngeliat ada debu di mobil? Iya Jadi gue tuh berangkatnya gara-gara dulu gue dikit-dikit nyuci mobil kan? Oke Oke Dan kalau misalnya nyuci mobil ke tempat-tempat lain gue Pasti gue bawa peralatan sendiri juga nih di bagasi Oh, oke Jadi kalau selesai mobilnya dicuciin Pasti habis itu gue lap-lapin lagi Karena masih banyak yang air-air netes lah Terus banyak yang bagian-bagian kayak kurang bersih Blind spot ya? Blind spot mungkin ya? Iya, begitulah Gue gak tau blind spot buat mereka atau gimana Tapi itu keliatan banget gitu buat gue Oke Pasti keluar dari tempat cucian mobil Masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang Jadi gue harus lap-lapin lagi Malah kadang-kadang gue suka rese gitu Gue pinjem peralatannya Emang kalau orang ya? Terlalu sayang sama mobilnya jadinya kayak begini nih? Gak bisa ngeliat ada yang kurang dikit gitu Pasti tangannya gatel pengen gue bersihin sendiri Jadi gue kalau janjian pergi sama orang itu pasti telan Pasti telan? Karena gue harus nuncing mobil itu sih Oke Nah Seberapa penting sih mas detailing mobil? Seberapa penting detailing mobil? Buat gue sih penting banget ya Mereka kalau misalnya ditanya secara umum Pentingnya itu kan Namanya kendaraan kan pasti kita rawat Itu kan gak hanya dari mesinnya Harus sehat gitu kan Tapi ya si keseluruhan mobilnya juga harus sehat lah Harus bersih juga gitu Karena kalau misalnya kita mobilnya gak kita rawat dalam segi kebersihannya Pasti kan mobilnya nanti catnya cepet rusak Terus mungkin nanti bisa karatan Bagian-bagian tertentu gitu Tapi kalau kita rawatnya bener Nyucinya bener Semuanya Mobil kan akan tetap pada Performa yang baik juga gitu Akan sehat juga lah Oke Tapi ya kayak kita ngerawat mesin dengan baik Iya Gue rasa sih Broby mobilnya juga perlu kita rawat juga ya Kalau mesin kan ibaratnya cantiknya dari dalem Dari dalem Iya kan Kalau misalnya luar ini penting nih Ya kita kan kalau lagi jerawatan banyak kan juga gak enak ya mas Oke Kalau tanya penting apa enggak menurut gue sih penting Penting ya Oke Nah Tadi kan gue lihat tuh mas Di bawah Price listnya banyak kan Ada yang Kecil, menengah, sedeng Nah itu Dibaginya kayak gimana sih Kecil, menengah, sedeng tuh Kita kategoriin mobil tuh pake size Oh size mobil Oke Dari small, medium, large, sama extra large Oke Jadi Kita kan gak mungkin Nyuciin mobil Let's say Alphard He-he Sama nyuciin mobil brio Terus harganya sama gitu kan Gak mungkin bro Iya bener sih Pekerjaannya beda Ukuran koturnya juga beda Ini pasti kita Harus adil Pake size Iya iya Engga 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 selalu untung untuk si Alphardnya Brionya bisa jadi rugi kan Iya bener Kalau harganya mahal Alphardnya, wuh sesuai ini harganya Brionya harus ikut harga Alphard Mahal Berarti disini Cukup fair lah Ngasih harganya Ada kategori-kategorinya Nah Mobil apa sih Yang wajib kita detailing Siapa tau temen-temen di rumah Atau mungkin nanti gue ngelakuin hal yang sama Menurut lu Tadi kan lu bilang selain mobil baru Apalagi tuh Mobil baru tuh wajib ya Kalau mobil baru itu bukan wajib di detailing sebenernya Tapi wajib di proteksi Oh ok Nah proteksi itu kan bermacam-macam kan Ada coating, ada PPF, paint protection fillen Atau bisa juga hanya dengan proteksi-proteksi temporer kayak sealant atau wax gitu Oh Tapi yang pasti Mobil baru ya Wajib di proteksi Kalau wajib detailing Detailing tuh kan lebih kekerjaan Kebersihin Kebersihin Kan masih baru ya Belum kotor ya Iya Kepain dibersihin Temu-temu dikit adalah mobil baru Tapi kan gak sampai sepengerjaan detailing Iya iya i got it Intinya kalau mobil baru ya harus di proteksi Harus di proteksi Kalau lu gak mau mobil lu nanti warnanya kusam Yes Karena kebanyakan orang itu Ntar mobilnya udah kusam nih Dia bingung Ah bosen gue sama mobil gue Sebenernya bukan bosen sama mobilnya Tapi karena Banyak yang tiba-tiba Kepikiran harus gue chat ulang kali ya Iya 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 Mau kusam-kusam aja ya Nah itu kusam itu disebabkan karena dari awal itu Kalian tidak memproteksikan mobil kalian Chat mobil kalian itu Nah kalau Itu kan untuk yang coating, TPF gitu-gitu ya mas Kalau misalnya yang detailing ini Berarti sebenernya lebih ke mobil-mobil yang sudah Dipakai berapa lama gitu ya Mobil yang udah dipakai Kurang perawatan Ya akhirnya Ngambil paket Full detailing atau comprehensive detailing itu Secara menyeluruh untuk dibikin Fresh lagi Oke Kita bersihin semua tuh mas Dari kolong-kolong mobilnya semua Kita bersihin semua Kolong mobil Interior tuh Itu kalau gitu-gitu dicopot-copotin Interior Apa yang bisa kita copot sih kita copot Tapi Kalau nggak bisa kita copot Yang nggak kita copot Tapi kita pasti maksimalin Bersihin Oke Ngeri nih bahasanya Apa yang bisa kita copot Kita copot ya kan Tapi Bukan terima bongkar doang kan Terima pasang juga kan Terima Bahaya itu Nah untuk harganya nih mas Kalau untuk detailing tuh Biasanya di rate berapa sih Detailing itu kita Ratenya 3-4 juta 3-4 juta 3-4 juta Itu hanya detailing aja berarti Detailing aja Wow Agak kaget nih denger harganya nih Iya mas Kemurahan ya Tergantung sih Kayaknya gue harus nge-review ulang harganya Gak dong Gak dong Kalau untuk Brio Mahalan Brio mahal Eh nggak juga sih Tapi balik lagi ya Murah mahal itu sebenernya Tergantung dari Apa yang lo dapet Yes Emang kalau di detail box ini Apa yang di dapet mas Dengan detailing harga segitu Nah Jadi tadi kalau misalnya Dibilang kaget ya dengan harga segitu Dan dirasa mahal gitu Mungkin seharusnya kalau Sehari-harinya lo ngerawat mobilnya dengan baik gitu Gak perlu juga kan sampe Akhirnya ngambil Detailing menyeluruh Untuk melakukan pembersihan Oke Oke Bener-bener Tapi kalau emang sehari-harinya Enggak lo rawat Enggak perlu cuci dan sebagainya gitu Akhirnya kan udah mobil udah jelek banget gitu Kotorannya numpuk gitu ya Masa terus lo berharap dengan harga murah Lo bisa kembaliin mobil Jadi bagus lagi Kan gak bisa Iya sih Bener Jadi ada harga yang harus lo bayar lah Dari Perlakuan lo terhadap mobil itu sehari-harinya Ini bahasnya mobil ceritanya Apa yang di dapet sih mas Apa yang di dapet Detailing dengan harga segitu tuh Maksudnya sampe se Bener-bener Apa sih proses-proses apa aja yang lo lakuin Yang pasti kita lakuin Kalau untuk bagian luar ya Bagian luar terutama bagian cat kendaraannya Kita pasti lakuin paint correction Oke Proses paint correction itu kan Kita akan mengembalikan warna mobilnya nih Ke performa maksimalnya lah gitu Jadi kita usahain mobil tuh Warnanya keluar lagi lah ibaratnya Ya gak perlu lo cat ulang lah Ya 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 Pasti kita lakuin semaksimal mungkin tuh mas Oke Karena di mobil-mobil itu kan Banyak oksidasi yang udah nempel Di permukaan catnya Terus Banyak kayak asfalt jalan Nempel-nempel dosnya di Samping-samping fender Samping pintu Kita bersihin semua tuh Terus Kita lakukan pemolesan tuh pasti gitu Pemolesan kita juga beberapa step Untuk bisa ngasilin Hasil warnanya tuh maksimal Oke Untuk di bagian luar ya Kalau untuk di bagian interior Bongkar semua tuh ya Ya Apa yang bisa lu bongkar tuh Kita bersihin semua tuh mas Kayak arpet Jok Plafon Biasanya apalagi kalo yang jok-joknya jok fabric Ya ya Yang kotor apa segamanya Itu dibersihin lagi berarti mas Itu kita bersihin semua Kita cuci terus kita pake alat ya Untuk nyedot Kayak ekstraktor gitu Untuk nyedot kotoran dari dalem Jadi jok-joknya fresh lagi Sampai plafon-plafon kan Apalagi kalo misalnya kalian suka ngerokok nih Di dalam mobil tuh biasanya Plafonnya hitam ya Itu juga bisa dicuci juga Kecuali kalo hitamnya karena sundutan-sundutan rokok ya Ya mohon maaf Sadar diri Itu mah lu jangan kesini Ganti interior Ganti plafon Ganti plafon Oke Worth it sih menurut gua 3-4 juta itu tergantung dari mobilnya lagi ya Size ukuran mobilnya Oke Nah selanjutnya mas Untuk yang coating nih Ini Berapa sih Rate nya Iya Ada paket-paketnya tersendiri kah Kalo coating itu Kalo coating kita ya sama Paketnya kita pake dari size lagi ya Oke Start from berapa sampai berapa tuh mas Startnya dari 7,5 juta sampai 9 jutaan ya Oke Itu tergantung dari size mobilnya Oke Itu Apa yang didapet Nah itu dia Coating ya Apa yang didapet kalo kita mau coating ya Pastinya udah termasuk Pengerjaan full detailing tadi Oh Jadi kalo coating itu harus di detailing dulu Pasti Gak bisa dong Mobil lagi kondisi jelek Tiba-tiba kita coating Kan coating itu kan Sifatnya proteksi ga Melindungi Melindungi Nah Yang kita lindungi nih Pastinya harus Hasil yang udah maksimal dulu Bener Intinya dibersihin dulu maksimal Udah bersih-sih-sih-sih Baru dikasih Baru Lapisnya Proteksinya Oke Nah kalo untuk pengerjaan mas Untuk detailing sama coating ini berapa lama sih Coating kita kurang lebih 4 sampai 5 harian ya Kadang-kadang bisa seminggu sih mas Oke tergantung size nya lagi berarti Size dan tergantung kondisi mobilnya Kembali lagi tergantung kondisi mobilnya Bener-bener Kalo hoki-hokian dapet kondisi mobilnya yang gak berat Ya mungkin bisa cepet 3 hari selesai Tapi kalo Mobilnya kondisi nya parah banget Kita kan gak mungkin juga maksain hasil belum maksimal Terus mobil udah kita serahkan ke pelanggan Ini nih yang mantep nih Kalau gak mau kita harus selama waktu tuh Iya Rugi-rugi deh yang penting hasilnya maksimal Gitu Makanya gak untung-untung nih ya kan jadinya Iya oke oke Kalo untuk detailing sendiri Detailing kurang lebih juga 3 sampai 4 hari ya 3 sampai 4 hari Oke Nah coating itu mas Kan gue gak ngerti ya Maksudnya ada orang yang bilang Coating lapis 1 lah lapis 2 lah lapis 3 lah Ada yang setahun lah yang 2 tahun Iya Itu ada juga disini berarti Kalau di tempat gue nih gue cuma ada pilihan 2 layer atau 3 layer Oke Tapi biasanya gue pasti rekomendasiin ke 3 layer Nah pengaruh ke jumlah layer nya itu Selain ngaruh di durability nya Ngaruh juga untuk ke kekerasan ya mas Kekerasan si pelapisnya ini Si pelapis coating nya Karena kan kita semakin tebel pasti kan semakin keras kan Hehehe Dan kekerasan nya itu kan berpengaruh ke Daya tahan dia terhadap baret Iya sih Karena kan kalo coating itu kan kata orang bisa Menghindari baret ke lembangan Memalisir lah Kalo makan baret banget mungkin Ada proteksi yang lebih advance nih kayak PPM gitu Oh oke Iya Tapi kalo misalnya mobil udah di coating Minimal baret-baret halus Dari proses kunci yang salah aja masih bisa ke proteksi Ke proteksi Kalo misalnya kayak kuku tuh mas Biasanya kan kalo mau buka pintu kan Kuku masuk tuh ke set gitu kan Itu Lo tipe yang kukunya panjang ya Dikit Hehehehehe Kadang-kadang gak sadar kan Lumayan lumayan ngejaga Lumayan ngejaga juga Paling gak yang kegores itu bukan langsung pernis mobilnya Iya sih Tapi sih Si coatingnya Nah kalo PPF sendiri Harganya berapa di sini mas? PPF PPF agak mahal sih mas PPF itu 40-60 juta lah Wish Lumayan juga ya 40-60 juta Bisa beli motor Hehehe Ninja dapet kayaknya Ninja 2,5 dapet kayaknya ya Jangan kan motor mobilnya dapet Hehehe Nah kalo buat kalian yang beli mobil bekas second Sayang sama mobilnya Bawa dulu deh Coba dateng ke detail box Ya Detailing dulu semuanya Keseluruhan Abis itu lapis pake coating Gua jamin deh Kalo kayak gitu-gitu minimal 2 tahun ya mas ya Setahun 2 tahun ya Durability coating ini bisa sampe 5 tahun sih mas 5 tahun? Ya Yang udah dialamin di sini? Ya Sampe 5 tahun? Iya Di atas 3 tahun semua masih pada coating Di atas 3 tahun Gue percaya Karena dia udah 8 tahun Kalo dia buka baru setahun Gak percaya Hehehe Ada mas Hehehe Baru buka Hehehe Katanya coatingnya bertahan sampe 3 tahun 4 tahun Dia padahal belum ngalamin ya Pas ditanya udah berapa lama buka mas Setahun Nah itu kan gak masuk akal Nah itu sih sebenernya banyak sih mas Kayak kesalahpahaman orang dalam hal kayak gitu gitu ya Orang tuh banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gue kayak Kok harga coatingnya mahal sih? Banyak yang harga coating yang cuma jauh lah lebih murah gitu Mungkin 5 kali lebih murah dari gue gitu Terus juga dengan waktu pengerjaan juga yang jauh lebih singkat Masuk pagi selesai malem Waduh Satu hari selesai Kursus kali itu ya? Hehehe Gue gak tau juga sih gimana caranya gue pengen belajar Hehehe Ih bisa satu hari selesai Ya itu impossible lah Untuk satu hari selesai itu Gak mungkin Ya Kan mobil baru brand new Kita diantar pake towing kesini dari dealer Kita pun gak sanggup nyelesain dalam waktu satu hari Pasti tetep akan ada proses detailingnya juga kan Walaupun sedikit gitu kan Ya proses proses yang harus kita lakuin Kenapa gak bisa satu hari selesai Prosesnya tuh kayak gimana aja sih mas Penasaran juga kok jadinya Yang lama di proses preparationnya sih mas Persiapan sebelum bisa naik coatingnya Kan kita harus pastuin semua tuh Gak ada hazing, gak ada swall marks, gak ada hologram Dan juga Untuk bisa kita akhirnya lapis proteksi coating tadi Ada tahapan dimana kita harus menunggu beberapa saat dulu gitu ya Menit atau jam gitu kan Menit atau jam Jam sih lebih cepatnya Baru akhirnya boleh nih kita mulai aplikasikan Si proteksi ini Si proteksi coating ini Karena kalo kita langsung Coatingnya pasti gak akan awet Oh berarti sifatnya sama kayak halnya kayak kita ngechat ya Kan harus chat dulu nih Gak bisa langsung lo Langsung dipernis gitu kan Bener Dari awalnya lo Dempul Terus lo Foxy Abis itu lo Eee 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 Gak bisa selesai langsung Iban langsung Iban langsung Iban langsung Gak bisa mas Tapi sebentar Hahaha Ada ini gak sih? Gue pengen Ah boleh Kayaknya gue jelasin Agak bingung kalo gak ditunjuk Iya bener dong Boleh ya? Kita liat-liat di area kerjanya ya Boleh Yaudah yuk sekarang kita liat ke area kerjanya langsung Nah ini lagi diapain ini mas? Nah ini mobil lagi pengerjaan Eee Lagi tahap pemolesan pasti Ya kan lagi moles Ini kenapa bannya dicopot Kita juga sambil lagi undercarriage detailing Oh Oke Jadi semua Bagian kolong gendaraan Kita bersihin semua tuh mas Ini bener-bener sampai ke shock breaker Sampai ke fender Ini bersih banget Ini udah selesai berarti? Ini Iya Udah selesai nih Paling nanti tinggal kita cek-cekin mana yang kurang Udah bersih banget kan? Iya Udah kayak mobil baru Udah keluar dealer Sofender-fendernya aja bersih nih Nanti liftnya kita naikin lagi Mobil makin ke atas Baru tuh bagian kolongnya Yang bagian bawangnya Arem segala macem gitu-gitu ya Semua Ini aja udah bersih nih Hahaha Busing armnya aja udah bersih tuh Ini mobil ceritanya mau di coating Oh Sebelum di coating ya Dekat langusan tahap pro Seperti tadi Yang gue bilang Kolong dibersihin Bodi semua kita poles Ya sama halnya Lu mau proteksi Yang lu mau proteksi Yang lu mau proteksi apa? Mobil bersih Atau mobil kotor kan gitu ya Bener Oke Ini juga banyak-banyak nih Ini apa mas? Di sebelah sini Jadi kalo yang di sini Wah liat dong Mobil-mobilnya nih Ini kayak kenal nih mobilnya nih Ini mobilnya Rizky Bilar Rizky Bilar Oke Di sini Baru nanti Sudah selesai Finishingnya taruh di sini Kincong ya Kincong ya Kincong ya Ini ada GTI 350 Mustang Aventador F30 F30 juga nih Sama nih Cuman ini versi kurus Yang itu versinya gemuk Mas kayak gue Versi gemuk ya Iya Berarti kita masukin Ini juga Fortuner nih Ini kita ada yang full juga nih mas Semua tadinya job kita copot Ini gue buka boleh ya? Boleh Oh iya nih karpetnya tuh Ini kita copot semua Sedortin broughtlim juga dicopot? Copot Jadi kebetulan nih mobil emang bekas tanah semua mas tuh Ini masih ada tanah-tanah dikit Keliatan gak? Iya iya keliatan nih Tanah Ini masih ada dikaretnya juga masih keliatan Masih ada ya Kalau gak kita copot semua gak bisa bersih Semua full kita Pantesan harganya mahal Bukan apa-apa bro Ini tergantung juga nih Tergantung mobilnya Mobil baru gak aku bongkar gini mas Oh gitu? Iya buat apaan mobil baru Iya sih benar juga ya Pasti dalemannya masih bersih ya Si bersih Nah ini kayak gini nih Kita buka door trimnya Buka segala macemnya Itu ada resiko Nah resikonya itu yang pasti mahal Benar Kalau misalnya rusak apa segala macem Kan mau gak mau kan pasti ganti Apalagi kalau mobil Eropa mas Ini kebetulan Fortono nya 4x4 nih 4x4 nih 4x4 nih 4x4 nih Tetradrive Kakep Ini sebelah kiri Langkah nih mas Langkah nih 4x4 diesel Ini Zenix Zenix Innova yang baru Innova terbaru Kalau kalian masih belum terbiasa dengan kata-kata Zenix Innova aja Innova terbaru Ini diapain mas Ini pasang PPF Oh PPF aja Ini udah terpasang mas PPF nya Keliatan nih mas Ini keliatan nih Ya Ke mana tuh Iya Keliatan udah dipasangin pelapisnya Oh keliatan udah dipasangin pelapis Iya Dia jauh lebih kinclong jadinya mas ya Terus dia Tahan terhadap baret Dia self healing Enggapa Enggapa salah Jangan lah Bahaya Walaupun ya Walaupun Ini ada tempatah bilang Walaupun memang mobil anti baret Tapi jangan dibaret-baretin Iya Jangan juga Iya Karena proteksi itu Untuk mencegah Mencegah Bener Bener banget Untuk karena lo iseng ah Gue pengen iseng Bener banget Sama halnya kayak lo belajar mobil Lo belajar mobil yang bener Itu bukan untuk lo jadi jagoan banget Bukan Tapi untuk mencegah lo Kenapa-kenapa di jalan Ya doang Tiba-tiba di jalan tol Ban pecah kan Belajar ilmu bela diri Bukan buat mukulin orang ya Bener Iya lah Kalau ada yang ajak berantem Ngapain Ini juga mas Sama nih Lexus LX Ini mobil edan ini Lexus LX 600 Ini PPF juga Ini PPF juga PPF juga Memang kalau PPF itu Karakternya pasti akan membuat mobilnya Jadi lebih cerah ya mas Jadi lebih Iya sih Disebutnya high gloss lah High gloss Dan Ini kayak Ini gue gini-giniin gak baret nih Gak baret Iya juga sih Mau pakai kunci mobil Jangan mas Jangan 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 mas Takutnya yang punya nonton kan Karena yang punya Kurang anjar lo mobil gue Ternyata ada mobil rakyat juga Ini Wah Bulling almas Ini baru grass juga nih Sama Semua brand new Mobil-mobil brand new Ini 123 masih baru-baru semua ya Baru-baru Nah ini yang bener nih Baru Harus langsung di proteksi Cuma kalau ini Dia proteksinya pakai koti Iya makanya gue bilang Baru mau nanya Kok warna hitamnya beda ya Ini belum mas Belum kita pegang loh Belum-belum Baru mau mulai kita kerjain Baru mau mulai dikerjain Baru mau mulai dikerjain Cuma rencananya Dia akan proteksi kotiin Baru kotiin aja Oke Ini juga ada beberapa Ada Harrier juga Ada Mercy Langka 202 ya mas C36 mas Oh C36 Kirain 202 Kirain 202 Ini Langka loh ini Mercy loh Kalau dijual mas Kalau ada yang minat Enggak saya BMW Ini lanjut Pokoknya banyak lah mobil-mobilnya Tempatnya juga luas ya Seru juga tempatnya Dan ada juga cuci mobilnya Belum lihat cuci mobilnya Boleh ya Ya kan Harganya terjangkau kan Kalau cuci mobil pasti murah Murah pasti kan Gak mungkin mahal kan Cuci mobil mas Disini Iya udah Cuci mobil dari 100 ribuan Sampai 600 ribu Cuci mobil Cuci mobil ya Wah Gak bener ini Udah lah Pokoknya ntar lu lihat Tunggu aja dah Gue bikinnya ntar si obri Gue bakal cuci disini Kita lihat hasilnya seperti apa Sekali lagi thank you banget mas Thank you Sukses selalu Temen-temen silahkan langsung follow detail box disini Atau langsung aja ke alamatnya di bawah sini Yang pasti bener banget gue suka Pempatahnya Kalau lo mau mobil lo bagus terus Kinclong terus Proteksi dari sekarang Jangan nanti udah kusam Udah jelek Baru lo nyalahin Ah mobilnya bikin gue bosen nih Gak ada Gue yakin semua mobil itu pasti punya Apa ya Punya soul nya sendiri ya Tinggal bagaimana Ya sama aja Kayak misalnya lo punya pacar nih Pacar lo tiba-tiba Yang tadinya ketemunya cantik Tiba-tiba makin lama Mungkin buluk-buluk Gak dirawat Pasti kan lo juga beci kan Sebel kan Kalau itu gue gak ikutan komen ya Ya intinya kayak gitu lah Proteksi dari sekarang Jangan sampai nanti kalian nyesel Kalau misalnya udah terlambat Gak apa-apa Disini juga bisa detailing full Dan setelah didetailing Jangan lupa untuk di coating juga Melindungi mobil kalian Supaya apa Kalian makin sayang sama mobil kalian Oke Gue Lirai Sunda Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Selamat sore Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like